Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Angreni Puspita Mariyati dari kelas TE 2B. Di sini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada kompor listrik. Di sini terlihat kompor listriknya tidak menyala. Lalu kita bongkar kompor listrik. Ternyata penyebab kompor listrik tidak menyala yaitu ada dua kabel yang lepas. Kemudian kita sambungkan saja kabel yang lepas tersebut agar kompor listrik dapat menyala kembali. Setelah kabel sudah terpasang, lalu kita coba apakah kompor tersebut dapat menyala atau tidak. Dan ternyata dapat menyala kembali. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.